Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Teman-teman semuanya selamat berkunjung di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengatasi Error device is not fly protect Ya seperti Gambar di video ini Kalian bisa dilihat Kalau muncul seperti ini Langsung aja kalian Masuk ke pengaturan Ya ke setting Gambar gear disini atau Gambar garis tiga disini Ya Kalau misalkan sudah Masuk ke menu seperti ini Kalian klik yang setting Gambar gear ya disini juga bisa Disini bisa gambar setting Kalian klik Kita tunggu Kalau sudah muncul tampilan setting Seperti ini ada performance display graphic dan yang lain-lain Kalian klik yang device Ini Disini kalian Disini kalian Bagian Choose a Propel Ya disini kalian klik aja yang ini Pokoknya bahasanya gini lah Klik yang ini Kalian atur device-nya itu Kalau misalkan sebelumnya Kalian muncul error seperti device is not play protect Kalian pilih device yang lain Contohnya saya Saya sebelumnya itu pakai LG misalkan LG misalkan LG ininya device-nya Lalu dipindahkan ke Galaxy S10 Ya Kalau misalkan kalian sudah Rubah dan kalian sudah Ganti device-nya Ke merek Merek tertentu gitu ya Yang Yang beda dengan sebelumnya Lalu kalian klik save Kalau sudah klik save Kalian close Disettingnya Lalu kalian masuk ke Ke playstore Apakah sudah bisa Atau belum Kalau misalkan masih belum Dan masih muncul Error tersebut Nanti Kalian coba lagi Ganti lagi device-nya Ke device yang lainnya Ke merek yang lainnya Seperti itu Dan ini sudah kebuka Playstore-nya Punya saya Jadi teman-teman Seperti itu Cara mengatasi Device Note Play Protect Di Aplikasi PlusTuck Emulator Android Semoga tutorial Singkat ini Bermanfaat Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton